Ketika kalian mau boker di gunung, tentu akan berbeda ketika kalian boker di tempat biasanya. Ketika kalian boker di gunung, kalian butuh persiapan yang lebih. Nah, perlengkapan atau senjata apa sih yang kalian perlukan ketika boker di gunung? Berikut toilet kit dari saya pribadi kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Sakti Siti Naon, kembali lagi di video kali ini. Kali ini kita akan membahas senjata apa, kita akan membahas perlengkapan apa saja yang kita perlukan ketika kalian mau boker di gunung. Karena ketika boker di gunung, tentu beda, kita harus perlu persiapan karena tidak senyaman ketika kita boker langsung di toilet. Perlengkapan ini adalah perlengkapan yang menurut saya bagaimana tidak hanya membuat kita nyaman di gunung, tapi hampir meliputi semua aspek. Yang pertama, perlengkapan pertama yang kalian perlukan adalah sokong. Jadi, kebanyakan kalian mungkin membawa pisau ataupun yang lain, tapi kalian pasti harus wajib membawa sokong. Jangan menggunakan pisau karena itu akan kalian membutuhkan pisau di gunung. Kadaan survival, pisau yang tumpul itu tidak baik. Jadi, lebih baik kalian bawa sokong tersendiri yang kuat untuk tentunya menggali lubang. Sekong ini adalah untuk menggali lubang. Yang kedua, menggunakan, membawa hand sanitizer. Pastinya membawa hand sanitizer. Ketika kalian sudah selesai melakukan aktivitas, jangan lupa hand sanitizer. Kenapa? Ini adalah menghindari diare. Karena ketika kalian melakukan bokep, bakteri ada kemungkinan akan mengkenal di tangan kalian. Dan kenapa harus di tangan? Karena tangan adalah yang makan, membawa kalian untuk makanan, gitu kan. Jadi, ketika ternyata kalian bokep, ada kena kontaminasi bakteri, kalian makan, kemungkinan diare itu ada. Jadi, kalian bawa hand sanitizer dalam toilet kit kalian tersebut. Yang selanjutnya, menggunakan, membawa tisu kering. Sekali lagi, tisu kering. Bukan tisu basah, karena beberapa gunung sudah melarang tisu basah itu sendiri. Jadi, kalian membawa tisu kering, dan pastinya membawa botol air. Karena mungkin membagi kalian lebih nyaman menggunakan tisu basah, tapi tisu basah itu sudah dilarang dalam beberapa gunung, jadi lebih baik kalian bawa tisu kering dan juga bawa air. Yaitu tisu kering yang kalian basahi. Itu adalah perlengkapan yang wajib, yaitu tisu kering, pasangannya dengan air. Itu adalah yang ketiga. Toil kit yang keempat, yang saya sarankan adalah peluit. Kenapa peluit? Karena ketika orang melakukan aktivitas bokep, ada kemungkinan mereka hilang. Kenapa? Karena ketika kalian bokep, pasti kalian akan mencari tempat yang terpencil, ataupun tempat yang jauh dari keramaian. Dan, ada kemungkinan ketika kembali lagi ke tempat awal, mereka akan kebingungan. Dan, peluit ini merupakan salah satu fungsi signaling jika kalian hilang ketika kalian bokep. Tanda putih hilang ya, ataupun tersesat tidak menemukan tempat kalian awal. Jadi, kalian bisa menggunakan peluit, bunyikan peluitnya untuk menarik perhatian teman kalian. Kalau teman kalian akan menjemput, dan tahu kalau kalian itu bahwa tersesat. Jadi, peluit ini adalah yang penting sekali. Dan yang terakhir, yang pastinya, semua peralatan-peralatan yang saya sebutkan itu, kalian taruh semua di dalam satu plastik. Yang namanya plastik hitam. Lebih baik ada dua, karena satu lagi, jika kalian menggunakan toilet paper atau menggunakan pisu, kalian bawa pulang lagi ya, kalian bawa pulang, kalian taruh di plastik khusus pah tisu tersebut. Dan, satu lagi tentunya, udah toilet kit itu sendiri di dalamnya plastik untuk tisu. Ketika kalian mau bokep, langsung ambil toilet kit tersebut. Tidak usah cari susah-susah. Itu adalah toilet kit menurut versi saya. Ada lima item yang pasti wajib kalian bawa. Bagaimana, jika kalian ada komentar, silakan dibawa diskusi. Atau ada saran yang lain, atau ada item lain yang menurut kalian wajib dibawa sebagai toilet kit, mari kita diskusi. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.